Pak Mirsa, ikutin terus ya update berita Banjar TV dengan cara subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya. Oh iya, like juga video-videonya, comment and share. Terima kasih. Selanjutnya Pak Mirsa, adanya keinginan dari tim peduli makam juriat Sultan Banjar untuk mengganti nama pemakaman Sultan Banjar yang tertukar. Yang ini Sultan Musta'inbillah dan Sultan Inayatullah. Hingga kini belum mendapat respon dari pemerintah daerah meski usulan telah diajukan beberapa waktu yang lalu. Berdasarkan data yang terangkum dalam kitab Sajaratul Arshadiyah, Karangan Syekh Abdurrahman As-Siddiq Satat Tambilahan yang menyatakan tentang keberadaan makam-makam Kesultanan Banjar. Terdapat ada enam makam yang berlokasi di kawasan Jalan Kuin, Banjar Masin hingga kawasan Desa Dalam Pagar, Kabupaten Banjar. Di antaranya yakni makam Sultan Suryansa, Sultan Rahmatullah, Sultan Hidayatullah, Sultan Musta'inbillah, Sultan Inayatullah, dan Sultan Tahmedillah. Namun ada tiga makam yang berlokasi di Kabupaten Banjar yakni makam Musta'inbillah, Sultan Inayatullah, dan Sultan Tahmedillah yang lokasinya tertukar dan perlu perbaikan. Jika berdasarkan kitab Sajaratul Arshadiyah, seharusnya makam Sultan Tahmedillah berada di Desa Dalam Pagar, makam Sultan Inayatullah berada di Desa Sungai Kitano, dan makam Sultan Musta'inbillah berada di Sungai Tabukan, Desa Tangkas, Kecamatan Martapura Timur. Meski tim peduli makam juriat Sultan Banjar sudah mengajukan hal itu, guna pertukaran nama makam tersebut dengan bukti dari arkeologi, balai pustaka, dan pihak terkait lainnya, hingga kini belum mendapat respon dan realisasi dari pemerintah daerah. Selain itu, tim peduli makam juriat Sultan Banjar juga mengharapkan agar makam Sultan Musta'inbillah, yang merupakan Raja Banjar keempat dan pendiri kota Martapura, bisa dimasukkan ke dalam situs cagar budaya oleh pemerintah daerah. Jadi kalau Sultan yang di Sungai Kitano itu, itu dibeli gelar Sultan Musta'inbillah, padahal yang sebenarnya itu anak Sidin, Sultan Inayatullah. Jadi yang di dalam pagar dibeli nama Sultan Inayatullah, padahal itu Sultan Tahmidillah. Jadi itu makanya kita berharap dari pemerintah daerah untuk meluruskan sejarah makam-makam Sultan Banjar. Itu sudah kita teliti baik dari arkeologi, balai pustaka, baik bilas pariwisata, jagar budaya, itu sudah sesuai. Pas penelitian baik mengenai itu nisana umurnya itu lebih 400 tahun, bahkan itu orang kampung itu sekampungan mengatakan itu makam Sultan Banjar. Makam Raja Banjar. Jadi itu istilahnya itu kita meyakinkan lagi, pemerintah bahwa itu memang Sultan. Jadi kan jelas Sultan Banjar itu dari Banjar Masin sampai ke dalam pagar enam, sekarang ini ada lima. Jadi tertinggal satu. Jadi kita mengharapkan dari pemerintah daerah untuk meluruskan.